Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel dan saat ini saya berada di simpang susun kerukut kondisi saat ini seperti yang terlihat bahwa sedang dikebut ya prosesnya kita akan sama-sama coba melihat bagaimana situasi yang ada di simpang susun kerukut jadi sudah kira-kira dua hari kita membicarakan tentang kemungkinan akses-akses yang ada di simpang susun kerukut kita sudah lihat di gerbang tol Cilandak Utama kita sudah lihat gerbang tol Brigif kita sudah lihat juga gerbang tol baru di Andara ya dan juga akses-akses lainnya kemungkinan besar ada perubahan setelah Cijago 3 tersambil dengan Desari namun saya sudah coba tanya dan belum mendapatkan jawaban terkait rencana kedepannya ya tapi jangan khawatir karena saya masih menunggu jawaban dari petugas terkait nanti kalau sudah ada jawabannya maka saya langsung akan sampaikan jadi bukan sekedar perkiraan-perkiraan akan seperti apa gitu ya tapi saya akan coba mengkonfirmasikan kepada petugas kira-kira seperti apa nantinya setelah Cijago 3 dengan tol Desari ini tersambung Oke sekarang kita coba sama-sama lihat ya saat ini kita lihat adalah merupakan bagian dari jalur ram ram 2 dengan ram 5 untuk dinding penahan tanahnya ini baru selesai sampai ke bagian abutmen atau wing wall abutmen jembatan ram 25 ya ram 2 dan ram 5 maksud saya sedangkan untuk dinding penahan tanah lanjutannya di yang berupa bagian area miring ini belum dikerjakan atau masih dalam proses pengerjaan ya tapi yang terlihat jelas adalah disini ada X ada ekskavator ada fibro roller ada juga seafood roller ya dan saat ini ini sedang proses penggalian bagian di sisi perbatasan ya perbatasan jalur dari main root tol Desari tahap 2 dengan jalur dari ram 2 dengan ram 5 Oke sekarang mari kita pantau ke depan dan selalu saya menyampaikan mungkin kayaknya saya perlu bikinkan video khusus terkait pertanyaan template yang selalu saya sebetulnya sama ditanyakan di video-video kalau kita membahas simpang susun kerukut yaitu dimanakah gerbang tolnya nanti maksudnya mungkin yang ditanyakan adalah gerbang tol masuk dari jalan raya maka nanti coba akan saya buatkan ya contohnya salah satunya itu nanti akan saya buatkan video khusus untuk pertanyaan pertanyaan template yang selalu saya sebetulnya sering jawab salah satunya ini ya jawabannya tadi adalah ini sampai saat ini tidak ada bisa kita katakan bahwa yang saat ini kita lihat ini adalah tol kerukut itu tidak mengarah ke simpang susun kerukut tapi mengarah ke cilandak utama dan dari arah cilandak utama jadi enggak ada ke simpang susun kerukut itu tidak ada akses terdekatnya dari jalan raya kerukut jadi cuma bisa diakses dari gerbang tol gerbang tol terdekat dari simpang susun kerukut yaitu gerbang tol limu gerbang tol bergif ya sebenarnya kalau kita lihat kemarin bergif enggak ada gerbang tolnya terus gerbang tol sawangan gerbang tol kukusan dan gerbang tol limu kita udah lihat di sisi kanan jalur ram 2 ram 5 mari kita coba lihat bagaimana situasi di jalurnya ram 3 dengan ram 8 kita akan maju disini terpantau ada tulisan bojong gede ya di sawangan bojong gede bogor itu adalah merupakan tahapan ya saat ini tol desari tahap 2 menuju sawangan tol desari tahap 3 nanti keluar sampai bojong gede dan tol desari tahap 4 atau tol desari seksi 4 itu menuju ke arah salah benda bogor oke saya sudah mengambil video disana namun masih mengumpulkan informasi-informasi jadi saya agar bisa menyampaikan informasi yang menarik di eh video drone yang ada di area bogor outering root tepatnya di salah benda ya saya sudah mengambil videonya di sana dan inilah kondisi di ram 3 sepertinya di sini juga sudah mulai masuk kita hap rigid ya kita coba di zoom in ya sepertinya sudah memang sudah naik ya sudah lebih tinggi daripada LC yaitu berarti ini sudah masuk tahapan rigid sedangkan untuk di ram 7 kita lihat seperti video kemarin juga kita sudah pantau bahwa di sana sudah ada apa lapisan lapisan dasar ya lapisan dasar dan kini kita bisa melihat juga dengan jelas bagaimana satu bidang ya kalau disampaikan menurut kontraktor dan juga wawancara-wawancara dan data-data yang mungkin bisa dicari oleh sobat bogor semua bahwa 3A sudah 100% pembebasan lahannya ya ini dinyatakan sebagai kayak konsinyasi tapi prosesnya pembebasannya atau pembongkarannya eksekusinya itu belum bisa dilakukan jadi mungkin mungkin ya apakah itu di nol persen itu eh apa ya namanya ya datanya yang diambil adalah berdasarkan pembayaran gitu ya jika pembayarannya sudah dilakukan oleh elman maka dinyatakan sebagai sudah selesai itu yang saya tidak tahu tapi yang jelas memang di sana masih ada konsinyasi yang memang belum bisa di eksekusi sekarang kita balik lagi ke RAM 2 dengan RAM 5 kini kita bisa melihat ya kita bisa melihat dengan jelas ya bahwa di jalurnya RAM 2 dengan RAM 5 seperti yang terlihat di video atau di layar kaca sobat bogor semua lebih enak memang disini nontonnya di televisi ya atau mungkin di layar yang besar karena bisa terlihat semua dengan jelas apalagi dengan kualitas video yang 4K disini sudah memasuki tahap untuk dinding penahan tanah dan ketinggian tanahnya itu sudah wih mantap mantap ini mantap bos ini mohon maaf ada ambulan dulu lewat ini daripada kita balap-balapan suara ya kita persilahkan dulu ambulannya lewat oke mohon maaf ya atas gangguannya kita perkenankan dulu ambulannya untuk lewat baik eh di sini adalah jalur RAM 2 dengan RAM 5 yang ketinggian tanah ketinggian timbunan tanahnya itu sudah rata mantap ya jalur RAM 2 ini jalur RAM 2 nih ya jalur RAM 2 tuh yang saat ini sudah ada eh batu kali untuk mungkin pemisah jalurnya ataupun mungkin juga untuk penahan tanahnya karena disini memang jalur yang terpisah antara RAM 2 dengan RAM 5 dia baru menyambung di jembatan tadi kita sudah lihat ya jadi RAM 2 itu berasal dari gerbang tolimu tuh dari sana ya dari sana kita akan sama-sama pantau terus disini ini adalah jalurnya RAM 5 RAM 5 ini yang kita lihat tuh ya ada eh truk yang saat ini sedang melakukan unloading tanah unloading tanah di sekitar jalurnya RAM 5 Hai dan untuk eh abutmen atau bagian dari wingwall sudah diisi oleh material granular dan disini kita lihat bahwa di RAM 5 telah tinggi sekali telah menutupi bagian box traffic dari RAM 7 ya kita lihat ya kita maju lagi jadi box trafficnya sudah tidak terlihat sudah tertutup wih mantap 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 tuh ya sudah tertutup nanti jadi jalur RAM 7 gini nih nah memisahnya gini nanti nih jalur RAM 7 dengan RAM 2 dia akan memisah di area ada ekskavator disana dengan beberapa material mungkin lapisan dasar sepertinya kalau terlihat dari jauh ya disini kita lihat ini dinding-dinding penantana ini jalur RAM 6 ya ini adalah seperti pada video kemarin sudah saya sampaikan bahwa ada satu jalur satu dari empat masih ini enggak ya masih ingat satu dari empat RAM yang akan terkoneksi langsung pada Oktober mendatang untuk ruas kukusan krukut ya yaitu ada empat RAM yaitu RAM 5 RAM 4 RAM 3 dengan RAM 6 ini ya ini adalah RAM 6 yang memutar dia ya membentuk cincin memasuki area bagian dari bidang tanah yang sudah dikonsignasikan namun belum bisa dieksekusi entah ya saya juga belum tahu lagi kira-kira kedepannya ada apa gitu atau mengapa lahan tersebut walaupun sudah dikonsignasikan tapi belum bisa dieksekusi mungkin ada beberapa tahapan-tahapan yang saya tidak ketahui jadi ada prosesnya atau prosedur yang memang tidak bisa kita lewati begitu saja ya karena emang ini kaitannya nanti bisa jadi dengan tuntutan-tuntutan di sini juga kita bisa melihat ada area-area eh apa ya bisa dikatakan sebagai titik pertemuan dinding-dinding penantamannya RAM 5 dengan RAM 6 ya sekarang Mari kita maju dulu ke depan jadi ini RAM 6 ini sudah rigid semua nih sudah rigid semua tuh ya sudah terpantau rigid semua RAM 5 ini tinggal sedikit lagi kalau dari sisi-sininya ya kalau dari sisi yang tadi berdampingan dengan jalur RAM 2 itu sudah terisi penuh bagian wingwall nya namun untuk bagian di area jembatan RAM 5 di sini ya saya berikan zoom in untuk memperjelas gambar disini ternyata belum terisi penuh ya jadi nanti dia akan terus diisi lagi ini adalah bagian dari RAM 5 sekarang kita pantau lagi terus ini adalah jalur RAM 6 ya dan kita memantau disini oke sudah mulai ada membentuk-bentuk dinding-dinding untuk dinding penantana kayaknya dia bentuknya miring-miring gitu ya jadi dia akan dibentukkan miring-miring begitu juga disini jalur RAM 5 sudah lapisan dasar wih mantap wih di keren 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 tuh ya sudah dibuatkan lapisan dasar disini juga dinding penantanannya masih dalam proses pengerjaan ya oke jadi terus nih RAM 5 nih yang kita lihat lapisan dasarnya sampai ke bagian terowongan ya Bagaimana untuk progres jalurnya RAM 1 dengan RAM 8 kita coba pantau dulu sebentar RAM 1 dengan RAM 8 bagaimana kabarnya oke sudah mulai terlihat jauh lebih rata ya sudah mulai terlihat jauh lebih rata disini oke jadi kita akan terus lihat oke kita akan teruskan untuk memantau bagaimana situasi dari simpang susung kurukut ya jadi sekali lagi ya ini permintaan pak presiden waktu itu permintaannya bulan Juli ternyata tidak bisa terpenuhi karena pembebasan lahan yang belum selesai dan sekarang kita sudah memasuki akhir bulan Agustus ya kita sudah memasuki bulan Agustus pertengahan lah tepatnya ya belum akhir ya pertengahan bulan Agustus dan kondisinya masih ada lahan-lahan konsinyasi atau bidang tanah konsinyasi yang ternyata belum terbebaskan seluruhnya gitu ya belum bebas lahannya gitu oke dan posisinya sekarang kita coba sebentar ada sedikit gengguan dulu karena posisinya saya sudah jauh sekali oke kita maju lagi ya ini adalah bagian dari oh sudah masuk ke rencana rigid di rempat keren 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 kita zoom dulu wih ini dia alatnya nih weird gun wih mantap rempat bos rempat ini sudah memasuki rencana pengerjaan lapisan rigid ya pengerjaan lapisan rigid seperti terlihat di layar sobat blogga semua sedangkan disini jalurnya ram 1 dengan ram 6 ya ini saya nggak tahu ini nanti sedang pengerjaannya seperti apa tapi yang jelas disini ada berupa apa namanya ini ada dozer yang sedang melakukan proses untuk perlakuan terhadap tanah ini saya tidak tahu nantinya akan dibuatkan seperti apa nanti kita pantau terus saja ya kira-kira seperti apa disini apakah nanti ditimbun tanah lagi atau bagaimana ya tapi yang jelas di jalur ram 6 ya ada satu jalur yang ternyata masih terputus atau terpotong ada informasinya kemarin ada 4 bidang termasuk rumah di jalurnya ram 5 ya sebentar suri ya mohon maaf ya karena suara aplikasinya silupa matikan jadi ada suara azan ya eh mungkin saya sambung aja ini jadi seperti yang terlihat bahwa di video kali ini di hampir di semua jalur telah di kebut ya baik itu ram 4 ram 5 ram 6 ram 7 juga termasuk yang kita lihat di video ini sebagian sudah di lapisan dasar dan sebagian sudah naik ke LC atau lean concrete dan di jalur ram 8 dengan ram 1 juga termasuk di sisi kiri video ini menuju ke arah wisma chakra ya atau menuju ke arah gerbang tolimo itu juga sudah kita lihat dalam pembentukan badan jalannya sehingga semuanya telah dikebut jadi ruas inilah yang ditargetkan akan berfungsi atau mungkin difungsikan segera mungkin ya diminta oleh pak presiden untuk tersambungnya kukusan sampai dengan krukut ya paling tidak nanti ada alternatif bagi jagurawi untuk menuju ke arah antasari ya menuju ke arah tol jor simatupang maka ada pilihan gitu ada alternatif tidak hanya melintas di jalur jagurawi biasanya kan mancet parah tuh dari cibubur sampai dengan kurang lebih sekitar di ragunan baru terurai ya biasanya ya saya juga pernah buatkan juga saat saya dari cibitung cilencing menuju ke arah eh sorry dari desari menuju ke cibitung cilencing maksud saya disitu terlihat jelas bagaimana kemacetannya ternyata luar biasa sekali jadi itulah ya harapan presiden harapan pak jokowi terkait dengan tol jor 2 ini mudah-mudahan berjalan lancar terutama juga di titik-titik yang konsinasinya sedang berjalan mudah-mudahan terlaksana dan targetnya di oktober ini juga bisa selesai jika ada saran masukan silahkan tuliskan di kolom komentar ya jangan sungkan kita bertemu lagi di video drone tol cijago terbaru berikutnya ataupun tol desari terbaru dan juga progress tol jor 2 terbaru lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati